Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-temanku semuanya Kali ini kita berjumpa Bagaimana caranya kita mengatasi laptop yang mengalami Windows yang bermasalah Masalah ini terjadi pada laptop Asus Tipe X453M Jadi untuk mengetahui masalah pastinya Coba sekarang laptop kita matikan dulu kita hidupkan kembali ya Sekarang coba kita hidupkan kembali Seperti apa pemasarannya Kita hidupkan langsung seperti ini tampilannya Coba sekarang kita Masalahnya di Error Windows Error recovery Lock start Startup Windows Dan start Windows normally Sekarang kita pilih Gunakan tekan Gunakan tombol arah kiri kanan Atas bawah Kita ke start Windows normal Kemudian kita enter Seperti apa pemasarannya Ya disini dia Windows tidak terbuka di laptop Ya kembali seperti tadi Lock start To be Refire recommended Jadi kalau test-tent yang terjadi Masalah ini Kita jangan buru-buru Menginstall dulu ya Mungkin Ada masalah lain yang perlu kita benahi Coba sekarang Karena kalau kita install Kita akan berhubungan dengan data Pasti akan repot Coba sekarang kita tekan Lock start To be Refire Disini kita enter dulu Coba kita tunggu prosesnya Sampai selesai Ini cara pertamanya Ya bisa juga Jadi sekarang Coba kita tekan Matikan Laptop Dengan menekan tombol power Hingga laptop mati Kemudian Coba kita hidupkan kembali Kemudian langsung tekan kita Tombol F2 Tekan tombol F2 Laptop akan masuk ke Sistem BIOS Coba mari kita periksa ya Dulu Ke bagian boot Disini Boat option Membaca DVD Boat option 2 Membaca harddisk Coba kita ke bagian Advan Kemudian kita cek Wah ini dia masalahnya Laptop ini kan menggunakan Windows 7 Disini Seleksernya Settingan pada BIOS Membaca Windows 8 atau Windows 10 Coba sekarang kita ganti dulu Ke Windows 7 Karena ini menggunakan Windows 7 Jadi kita pilih ke Windows 7 Tapi seandainya Laptop ini menggunakan Windows 8 Atau Windows 10 Kita pilih yang Windows 8 atau Windows X Itu Windows 10 ya Kemudian ke SATA Configuration Kita enter Terus Ini mode SATA ya Mode SATA Biasanya kalau sudah setuju Ke atas itu Menggunakan Aci Mudi Biasanya Udah Udi Posisi Satu Mudi Sudah pas Aci Mudi Itu pilih ID Itu bisa Untuk Windows XP Oke Kemudian Kita ke menu Kembali ke menu utama Kita tekan tombol Aksis Kemudian Kita ke Kembali ke menu Save And Aksis Nah disini Settingan BIOS Kita simpan ya Kita pilih Save Change And Aksis Oke Kemudian kita enter Dan kita pilih Yes Nah disini Akan menampilkan Kembali Seperti ini Windows Error Recovery Kemudian Kita pilih Coba kita tekan Start Windows Normally Kemudian kita tekan enter Ya Sepertinya Windows Berhasil masuk Windows Berhasil Terbuka Jadi kalau Saatnya teman-teman Ada masalah Seperti yang Tadi itu Jangan buru-buru Di install dulu Cobalah dengan Cara ini Atau Memberiksa Pengaturan BIOS Jika memang Pengaturan BIOS Tidak bisa juga Mungkinan Mungkin Memang Laptopnya Perlu di install Ulang Oke Cukup Begitu ya Teman-teman semuanya Semoga Cara ini Bermanfaat Lebih Kurangnya Saya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax